Hai brava listeners, kembali ketemu lagi dengan saya Uli Herdi kalau kita bicara mengenai dunia olahraga khususnya MotoGP dan juga kita bicara mengenai bisnis, ini adalah topik yang brava banget dan pasti menjadi satu hal yang seru untuk dibicarakan hari ini senang banget karena saya ketemu dengan temen lama yaitu Lucy Wiriono, hai Lucy Uli Herdi Nansyah, ini dia, aku tuh, aku boleh ngaku dulu gak? Apa tuh? Gila ya, ever since forever menurut gue tuh lu adalah broadcaster favorit dan gola gue banget, asli gitu karena kalau gue selalu ditanya siapa broadcaster favorit lo adalah gue selalu menjawab Uli Herdi Nansyah Ini tamu-tamu seperti ini yang diperlukan oleh brava radio, tolong diperbanyak Tapi beneran, beneran, itu tuh beneran, beneran karena menurut gue kalau, jadi kan gue dulu beberapa kali lah gitu jadi bintang tamu buat public speaking, apa segala macem terus kalau suruh kasih contoh, siapa broadcaster, MC atau yang pokoknya public speaker yang cara bicaranya bagus, suaranya bagus itu pasti gue kasih nama lo Lumayan lah ya Gak lumayan Oh iya, siap, siap, siap Terima kasih Untuk para klien, kalau mungkin butuh MC untuk berdua tandem kita bisa banget ya Acara apa aja bisa Produk launching bisa ya Wedding bisa Acara TV juga kita untuk tandem tuh kayaknya cocok banget loh kok gitu Tapi kalau kita bicara mengenai presenter olahraga khususnya MotoGP The one and only yaitu Mbak MotoGP adalah Lucy Wiriono Dulu awalnya ya, Lucy, boleh cerita gak keberapa listeners? Gimana ceritanya dari Lucy Wiriono mulai jadi presenter MotoGP sampai sekarang sudah menjadi seorang Mbak MotoGP yang dikenal oleh kalayak luas? Jadi awalnya tuh sebenarnya gak sengaja terjun ke MotoGP Ini klasik banget ya gitu Ibarat kayak itu Kalau misalnya orang-orang gimana sih awalnya jadi bintang Aku gak sengaja nganterin teman aku casting Lelah Tiba-tiba kayaknya kamu deh Kamu kayaknya lebih berbakat sih Padahal gak gitu sih Jadi awal tuh Dulu kan kita sama-sama di lantai 8 ini Betul, kita di Hard Rock FM dulu siarannya bareng Terus dulu tuh pokoknya kalau jadi punya radio itu adalah salah satu hal yang bisa mengangkat rate siaran kita adalah Kalau punya acara TV, betul? Nah, terus udah gitu Itu awal tuh justru aku casting-casting buat jadi host quiz olahraga Bola lah gue inget banget tuh Pertama kali banget adalah jadi quiznya Euro Tahun berapa lah gue juga udah lupa banget Tapi tadi pertama memang ngincer jadi presenter olahraga? Enggak juga Justru malah awal-awal tuh banyak banget ya acara musik lah segala macem Cuman kalau gosip gak bisa Emang udah pernah casting pun kayaknya Emang gue gak berbakat deh Mukanya terlalu baik soalnya berapa listeners kayaknya Judas Terus akhirnya mulai dari situ aku banyak dapet tawaran dari salah satu station TV tuh gak tau kenapa tawarannya selalu olahraga lagi Yang mulai magazine olahraga pernah siaran bareng sama Irfan Hakim, Sportivo Terus udah gitu ditawarin jadi Sport 7 juga Waktu itu sudah di TV 7 Kemudian diambil sama Trans Jadi berubah jadi Trans 7 Pertama malah ditawarinnya tuh Superbike Superbike? Superbike Terus, aduh aku gak ngerti apa-apa mas sama produsernya kan Emang Superbike itu dibandingin sama MotoGP lebih susah Karena beritanya tidak sebanyak MotoGP Gak sepopuler MotoGP juga Cuman, terus waktu itu produser gue juga bilang Ya bisa lah pokoknya gitu Akhirnya aku 2 tahun, 2 atau 3 tahun lah kalau gak salah Superbike Kemudian ditawarin untuk MotoGP Itu aku seneng-seneng gimana gitu kan Mas ini gue juga gak ngerti apa-apa lagi tentang MotoGP, gimana dong Terus si produser gue ini gue akan selalu mengingat namanya Karena dia yang menjadikan gue seperti sekarang Mas Arya Rajasa Jadi dia bilang Pokoknya lu cari sendiri bahannya Karena gue tau lu tidak akan mau membuat diri lu sendiri terlihat bodoh Oke Jadi, ya silahkan cari sendiri bahannya Googling, googling Iya, apa tuh MotoGP, siapa ridernya gitu Gue cuma tau Valentino Rossi doang kan Terus akhirnya udah Mulai sejak saat itu 11 tahun yang lalu Sampai sekarang Ya udah kecebur Gitu, tapi awalnya kalau dibilang suka gak? Gak tau bahkan Gitu Sampai sekarang jadi Paham ya Sekarang jadi bener-bener makin ngulik Makin suka banget Iya Ini kemarin waktu di Mandalika Berarti kan juga berpartner dengan Mas Joni Lonomulia Betul Emang parteran dari lama atau gimana sih? Udah lama banget Dulu tuh aku sama Mas Joni Mulai dari kualifikasi Terus udah gitu Kalau Riz sama Matteo Awalnya di plot seperti itu Kemudian lama-lama Aku sama Mas Joni aja nih Matteo udah gak siaran lagi Seneng banget sama Mas Joni Karena Mas Joni ini kan jurnalis Terus dia pengetahuan gila banget sih Jadi aku kalau ngobrol sama dia bisa gak berhenti-berhenti Nanya mulu Kalau gue kan Mas-mas ada gosip apa gitu Karena kalau jurnalis kan Aksesnya tentu beda dong Sama apa yang Gue bisa baca Di media-media yang udah sepuluh Dia ada behind the scene-nya ya Dia tau ya Nah jadi selain Mas Joni pun Aku berusaha untuk menjalin hubungan Sama jurnalis-jurnalis dari luar juga Ada beberapa yang Aku tuh sering banget Berkorespondensi lah gitu Nanya-nanya Insight scoop-nya apa gitu Jadi seru sih Kemarin tuh sama Mas Joni Sebetulnya Mandalika adalah Impian kita berdua Karena bertahun-tahun kita siaran di studio Terus Aduh gila ini enak banget sih siaran Begitu nengok ke belakang Motornya di belakang Terus mereka yang Dengan suaranya itu kan Wah itu tuh gila It's my dream Mas Akhirnya kejadian ya Ini menarik banget nih Berapa listeners Karena kalau kita lihat Dari postingannya Lucy juga Mengenai Mandalika Kayaknya Mandalika ini Meninggalkan kesan yang cukup mendalam ya Iya Gimana sih kesan-kesannya Waktu akhirnya terjun ke lapangan Ke Mandalika Lihat dari dekat seperti apa Dari awalnya banget Ketemu dengan pembalap Sampai dengan acaranya selesai Gitu ya Dan aftermathnya Yang orang-orang pada cerita Oh sampah ini itu Segala macam Tapi gimana kesan-kesan Di Mandalika Sebenarnya Mandalika Bukan pengalaman pertama aku Berinteraksi dengan rider-rider gitu Jadi gak norah-norah banget lah gue gitu Waktu ketemu ya udah-udah beberapa kali ketemu Jadi pertama kali liputan itu Tahun 2015 di Phillip Island Iya Australia Jadi itu bener-bener aku ngerasain tuh Jadi jurnalis kayak apa Dan ternyata sulit ya jadi jurnalis itu Karena harus cari-cari berita Segala macam Ngejar ridernya gitu Kalau dia bad mood misalnya Hasil free practice-nya jelek Atau kualifikasinya jelek Tuh bisa Gak mau diwawancara tuh bisa Terus udah gitu Pas lagi race day Aku sampai Harus ngejar ke Ada kalau di MotoGP itu Namanya Park Verme kan Jadi Pas mereka udah selesai Menang Nah mereka tuh langsung masuk ke Park Verme itu Park Verme Nah Park Verme itu Memang isinya cuman pemenang itu Dan mereka Lakukan konferensi pers langsung Jadi bagian tertutup lah gitu ya Betul Nah cuman kan kita untuk masuk ke akses Kesitu kan susah Terus pas Nyari jalan Sampai aku tuh Yang menang tadi siapa Pada kita disitu Cuman gak kelihatan kan Siapa duluan tadi Yang nomor satu Dua siapa Dua tiganya siapa gitu Gak tau Nah jadi keseruan-keseruan seperti itu Nah terus Aku kebetulan juga pernah Jadi host Ini juga salah satu Kehormatan luar biasa sih buat aku Jadi host team launchnya Yamaha worldwide Waktu itu pas mereka lagi announce Biasanya kalau tiap tahun Setiap pabrikan itu Mereka mengumumkan Motornya ini Ridernya ini Tekniknya Apa yang akan dipakai di tahun ini Segala macam Itu 2019 Jadi udah beberapa kali tuh Li Nah pas kemarin Di Mandalika Ketemu sama banyak-banyak rider itu Seru karena mungkin Lebih emosinya Ngeliat ini Diselenggarakan Di negeri kita sendiri Betul Terus udah gitu Ngeliat orang-orang tuh Excitementnya luar biasa Dan Di tempat Mini studionya Trans 7 itu Banyak orang-orang yang nonton Cewek-cewek tuh banyak kan Terus aku tanya Mbak ini tumben banget loh Banyak perempuan yang nonton disini Emang rider favoritnya siapa? Aku gak tau Tapi gak apa-apa juga Gitu kan Maksudku ini adalah langkah yang Sangat bagus banget Orang yang tadinya Gak ngikutin MotoGP Tapi mereka mau terbang kesana Dan melihat langsung Abis itu Gak usah jauh-jauh Suamiku aja Yang sudah 15 tahun bersama aku Afid Iya Dia itu Selama 11 tahun gue siaran Kalau gue cerita Ya tau gak sih tadi tuh ya Risa tuh gini-gini Gini-gini Tadi Mark Markes tuh gini Tadi Pekobak Naya tuh Gini-gini Dia tuh oke Gitu gak tertarik sama sekali Kemudian pas di Mandalika Aku bilang ke nonton lah Terus Itu pun Gue harus meyakinkan dia Harus nonton dari hari Jumat Dari free practice Ngapain orang latihan gue tonton Padahal aku udah berbusa-busa ngomong Itu seru banget free practice Nah akhirnya singkat cerita Setelah nonton Sendiri Dan mendengar Raungan motor itu Dia langsung Pantesan Pantesan Seneng banget Gue jadi pengen beli motor Alatan Ini alatan Waduh Ini tidak dibenarkan Tapi lebih ke itu sih Dan Mandalika tuh Yang paling berkesan Buat aku kemarin Bukan ketemu ridernya Tapi pas lagi hujan Terus Itu kan si pawang hujan Yang lagi heboh itu Mbak Rara Dia tuh bener-bener di belakang studio kita Jadi pas sebelum tayang Di TV Sebelum tayang Di satelitnya Dorna bahkan Itu aku Orang ngapain ya Siapa yang bisa jalan-jalan di pitlane Karena gak semua orang punya akses Dan belum nyadar nih Bahwa ini adalah si pawang hujan Mbak Rara Kalau pawang hujan ini Aku itu nyanyi Indonesia Raya sih Itu gila sih Itu gak pernah ini lah ya Kalau momen olahraga Terus semuanya nyanyi Indonesia Raya Dan hujan Kebanyakan gak sih Semakin suasananya Wah gitu ya Itu yang Kerasa banget Gila sih ini om Indonesia nunggu 25 tahun Untuk bisa bikin lagi MotoGP Dengan segala hal yang harus Dievaluasi sebetulnya Tadi Uli sempat bilang kan Sampah lah Terus antrian juga aku lihat Waktu bubaran tuh orang-orang But it's event pertama gitu Iya sih Memang sebenarnya aku juga bilang Kalau dibilang sukses besar Sukses banget Room for improvement ya ada dong Sangat Iya kan Sangat gitu Dengan banyak catatan Tapi Dengan ridernya seneng Terus udah gitu penonton juga seneng Dunia juga melihat Indonesia jadi Wah gila ya Ini menjanjikan banget Quite a success sih Dengan banyak catatan lah tentunya Iya iya Memang kalau event olahraga tuh ya Bravo listeners ya Itu kayak yang namanya Nasionalisme tuh tiba-tiba Bisa kayak muncul lagi gitu ya Padahal gak ada rider Indonesia loh Di MotoGP Ada sih di MotoTuka Bener 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 Cuman pas Pas jadinya Indonesia Raya tuh Bener bener Gila dan mereka bertahan loh Penontonan ini di bawah guyuran hujan Wow luar biasa ya Nah Bravo listeners Ini kita rekaman podcast ini Sedang dilakukan Waktu belum masuk ke MotoGP Yang berikutnya Yaitu di Argentina Betul Kalau dari sudut pandangnya Seorang Lucy Biriono nih Apa nih Melihat prediksi Argentina Seperti apa Karena kan Mark Marquez Mungkin gak Gak terjun kan Karena dia di Klopia kan Dan terus kemarin juga jatuh kan Soalnya di Madalika So How do you see MotoGP Argentina seperti apa Terus ada prediksi gak sih Kalau prediksinya Gue tuh gak pernah bikin prediksi Jauh sebelum mereka free practice Tapi Di Termas dari Yohondo ini Tahun lalu Kebakaran Nah jadi ini baru Baru direnovasi juga Si akuitnya Kalau menurut aku Harusnya disini jadi pembuktian Seorang Peco Bagnaia Nah Peco Bagnaia ini kan Rider Ducati nih Dan dia itu Sebenernya Dia idolo Banget cakep Oke Cakep bener Pokoknya adem Kayak kipas angin Aku seneng banget sama dia Terus Tapi dia itu Di dua race awal ini Terutama di race yang pertama Di Qatar Dia DNF Jatuh Sampai dia nabrak Jorge Martin Dua-duanya gak dapet poin Jorge Martin Bahkan kemarin juga jatuh juga Di Mandalika Nah si Peco ini Sebetulnya Tahun ini bener-bener Diharapkan menjadi Tahunnya dia Karena di 2021 tuh Setengah musim terakhir itu Dia bagus banget Tapi dia itu lagi Banyak banget Dapet sorotan dari media Di Italia Karena Mana nih Udah dua race Lo masih jelek aja nih Race pertama loh Pembuka nih Di 2022 Lo harusnya bisa jadi Juara dunia Menjadi saingannya Quartararo gitu Jadi ini kayaknya Pembuktian Peco Bagnaya Harusnya dia bisa dapat Poin disini Sekaligus Ya Fabio Quartararo sih Fabio Quartararo Dengan segala Apa ya Update-nya Yamaha Yang tidak diharapkan Sama Quartararo nih Karena dia minta Top speed dong Please Please Tapi Yamahanya gak ngasih Ya kita improve yang lain aja Gak top speed gitu Tapi dia toh Kemarin bisa podium juga gitu Jadi antara dua ini lah Kayaknya Siap Berarti ya to be seen ya Ya to be seen Oke nah kalau kita Ngobrol dengan Lucy Wiriono ini Topiknya banyak nih Berapa listeners Karena dia topinya juga banyak She has many heads gitu ya Padahal pinternya Begitu-gitu aja Ngakunya sih gitu Iya kan Tapi ini ya Presenter Iya Penyiar radio Iya Business juga Building a big business With the husband Sekarang bisnisnya apa aja sih Lucy Sekarang Holy Cow itu Udah masuk ke Tahun ke 12 Tahun ke 12 ya Gak kerasa ya Amazing Terus Jadi ada Holy Cow Steakhouse By Chef Avid itu Holy Cow Group Sekarang punya Ada Luby Lobster Ada The Holy Rips Terus ada Holy Gyu Holy Gyu yang paling muda nih Dia itu adalah Konsepnya All you can eat Ya tapi dagingnya Tentunya dengan Kualitas yang bagus banget lah Jadi kalau ada wagyu Ya wagyu nya beneran gitu kan Bukan wagyu-wagyuan Soalnya banyak banget yang gitu Li Iya karena ini kan Banyak wagyu-wagyu Yang suntikan gitu kan Marbling beef Marbling beef ya Sebenarnya bukan wagyu ya Bukan Bukan wagyu Yang biasa wagyu gitu kan Jadi kan ada Nah itu misi edukasinya Holy Cow Masanya masih berlangsung sampai sekarang Jadi kalau wagyu Emang breednya wagyu Sapinya beda jenisnya Jadi bukan daging Yang asal ada marblingnya Bisa lo bilang itu adalah wagyu loh Yang mungkin lemaknya juga disuntikin Gak tau lemak apaan Itu sebenarnya pake canola oil Oh canola oil Bener itu pake canola oil Itu biasa banget sih Gak apa-apa sebenarnya Tapi Meltic ya istilahnya ya Meltic Betul Tapi sayangnya banyak yang bilang Ini wagyu Nah itu kan sebenarnya Gak fair ya Sebenarnya kalau mau jual meltic Ya bilang aja meltic Karena kan konsumen kita Sebenarnya ditipu ya Kalau bilangnya wagyu Tapi yang dikasih meltic Nah itu dia Nah selain Holy Cow Group Nah Mas Afit ini partneran Sama Agam Agam Apgari ini adalah Ownernya Anomali juga Dan Animo juga Oke Nah Animo Bakery Betul Oke Nah jadi si Agam ini kan Jagoan banget bikin roti ya Iya Mas Afit tukang dagingnya Ketemu lah jadi flip burger Oh Nah tapi ini memang saudaranya Holy Cow Tapi bukan under Holy Cow Group Oke Gitu Nah si flip burger ini Punya adek lagi tuh Ada namanya burger brother Dia dengan harga yang lebih murah lagi Terus kalau buat franchise Itu juga jauh lebih murah lagi Daripada flip burger Nah flip burger pun Pas pandemi ini juga Melakukan banyak adjustment lah Lali gitu Kalau dulu mungkin franchise nya Buka restoran yang gede Iya Tapi kan gak mungkin ya sekarang Jadi kita sekarang lagi Ngencengin di flip express Oke Gitu jadi yang lebih Lebih kecil Terus udah gitu orang coba Take away sama delivery aja lah Jadi kayak ghost kitchen gitu Betul Oh oke Ini menarik ya Kalau dulu saya kenal Lucy Waktu itu kan kita sama-sama Sebagai penyiar Iya So at that time memang udah ada kepikiran Mau bisnis sampai jadi seperti sekarang Terus waktu Berarti kan dari nol dong Dari gak tau apa-apa gitu ya Mengenai bisnis ya Dari segala isilah bisnis yang segala macem Bisnis FNB kan ada macem-macem tuh Ada capex Ada ini Itu apa gak ngerti dong Gitu kan At all Terus bisa jadi kayak sekarang gitu Cerita dong Pas awalnya tuh kayak gimana Belajarnya dimana Terus ya mungkin berapa list-list yang juga Kepikiran pengen mulai bisnis Pasti haus banget ya pengetahuan seperti ini Sebetulnya kalau mulai bisnis itu kan Banyak orang bilang Oh harus berbakat dong Harus ada turunan bisnis Ya enggak lah gitu Sikat aja pokoknya gitu Tapi sebenarnya dengan perhitungan Nah ini banyak banget orang-orang yang Ya dulu kan kita mengalami sendiri ya Li Dengan Dengan gelora-gelora passion Apa segala macem Sikat aja gitu Tapi Semakin kesini Gue juga semakin Berhati-hati dengan apa yang Gue bilang ke orang-orang yang mau terjun ke bisnis Oke Ntar dulu Lo budgetin dulu Karena itu yang kita lakukan di awalnya Oke Jadi waktu itu pas awal kan Aku sama Mas Afid Ada partner kita juga Anak lantai 8 juga gitu kan Dia dengan suaminya Nah itu kita modalnya cuma 70 juta 70 juta ya Betul Itu tahun Itu tahun 2010 2010 ya Bener-bener 2010 Nah terus udah gitu Dari situ Aku juga Antara Aku sama Mas Afid nih gitu Jadi kita bilang kan Gue sih nanya Aku agak sedikit party puper ya Ngomong-ngomong Jadi kalau suami gue bilang kan Aku pengen buka bisnis sendiri Sudah gitu Suami juga ada background pebisnis saat itu Tidak ada Oh jadi dua-duanya sama-sama Dari nol nih ya Suami gue tuh random banget Karena dia kuliah hukum Terus Oh kuliahnya hukum Hukum dong Terisakti Oke Kemudian dia apply ke berbagai macam law firm Tapi gak ada yang diterima Kesian ya Terus akhirnya dia kerja Pertama kali tuh pokoknya pas nikah sama gue itu Dia lagi gak ada kerjaan sebenernya Jadi waktu di pelaminan Suami kerja dimana mbak? Belum kerja Cinta berarti ya Ya gimana ya Ya udah dilamar nih Gimana dong Pas dilamar kerjaannya hilang Oh iya oke oke Sebenernya pas pacaran itu dulu dia punya trading gitu lah Trading Betul Oke Kemudian akhirnya bubar juga Trading company maksudnya? Iya Oh sama temen-temennya Kemudian Berarti ada pengalaman sedikit lah ya About business Tapi beda sih sama FNB ya Beda banget Nah sampai akhirnya dia kerja jadi AE dong Aneh kan trendnya Account executive Iya Di marketing berarti ya Betul Oh oke Pertama di TV7 Ketemunya di TV ya? Enggak Justru aku yang bawa CVnya dia ke TV7 Karena gue nangisih siaran waktu itu Oh gitu Gue nanya-nanya lah gitu Mas lagi ada loongan apa gitu Ada AE suami aku boleh gak? Gitu Jadi gue bawalah CVnya Ke TV7 Terus udah gitu dari situ dia pindah ke Rolling Stone Magazine Baru ke RCTI Nah di RCTI itulah baru dia Kepikiran untuk buka holy cow Gara-gara dia makan wagyu di salah satu restoran Terus harganya 700 ribu Kenapa gak kita bikin yang lebih murah aja? Ada nih sebenernya yang jual gitu kan Nah itulah mulai utak-atik Kenapa ya? Kalau restoran kok bisa ada yang jualnya harganya segitu Terus tapi at that time Luisi langsung agree gitu? Gak juga Karena aku nanya dulu kan sama dia Oke bentar Kita punya uang berapa gitu? Ya 70 juta gitu Yaudah Berapa waktu yang kamu butuhkan untuk bisa membuat bisnis ini sukses? Terus kalian apa gitu? Ditulis? Di write down? Budgeting Apa? Business plan? Apa segala macam? Budgeting yang paling awal Tapi kan gak ngerti mengenai how to do it kan? Emang gak ngerti? Kira-kira aja Kira-kira aja Jadi apa ya Kalau buka Diitung aja dia kira-kira tempat Sekian Jadi pertama kita bikin timelinenya dulu Aku tanya Kayak bikin event aja lah ya Iya Lu mau berapa lama nih gitu Bisnis ini nih Sampai akhirnya nanti Oke ini berhasil atau ini gagal Expiration date nya mau berapa lama Ya aku butuh setahun lah gitu Oke setahun berarti kita punya berapa duitnya 70 juta Jadi 70 juta Setahun nih lu budgetin aja Bisa buat apa aja Perbulannya kira-kira kalau punya karyawan sekian Beli bahan-bahan Apa working capital apa segala macem Berarti ya budgetin aja gitu Berarti kalau setahun gak berhasil Tutup ya Oke oke Tutup udah gitu Terus kan waktu baru mulai kan Kalau kita bisnis itu kan ada Persoalan administrasi juga kan ya Perizinan ini itu Mesti ngurus kemana-mana Itu juga gak tau tuh Jadi pas di awal Urusan bayar pajak gitu-gitu Gak tau lah Li Gak tau sama sekali Jadi sambil bener-bener Udah pokoknya dikerjain dulu Buka abis itu baru Oh ternyata kalau bayar pajak begini Oh kalau ini begini Gitu Jadi sambil Ya mentok-mentok lah pasti Belajarnya tuh pasti karena Kepentok masalah baru Oh Bener-bener Jadi gak ada Karena gini bedanya Waktu itu kita pernah juga buka di Singapura Iya denger-dengar Iseng kan Jadi Kita pengen tau sebetulnya Bukan untuk mengambil market Singapura Cuma pengen tau Gimana sih kalau buka bisnis di negara orang Nah bedanya Kalau buka bisnis disini sama di Singapura Di Singapura tuh misalnya Uli mau buka restoran Iya Ada korsenya dulu Oh gitu Ada korsenya Terus udah gitu Dikasih tau nih hukumnya Apa aja yang mesti lo taati Dibimbing ya oleh pemerintah Ada paketnya Jadi ibarat ini Bayar tapi Bayar Oke Milih yang dipelajarin ini Food handling course-nya ini Segala macem Pokoknya sampai Lo belajar nih Kalau talenan buat daging Pakainya warna ini Sayur ini Segala macem Jadi sedetail itu Luar biasa Terus Semua Sampai nanti secara reguler Kalau kita ke Singapura kan Ada tuh yang akreditasinya Ini stolnya A, B Atau apalah gitu Sampai itunya juga diajarin Ada rapotnya Ada rapotnya Gitu Beda banget sama disini kan Jadi Di Singapura tuh Bener-bener semua paketnya Dijelasin deh Yang kalau Ngurusin karyawan gitu Kerjaannya Ngapain aja Terus gajinya berapa Segala macem Itu ada Kayak Departemen Tenaga Kerjanya tuh Jadi sebenarnya ketika kalian Buka cabang di Singapura itu Kayak ngambil course ya Iya Kayak dapet semua Caranya gimana Tapi waktu belajar disana Ternyata udah dilaksanakan disini Atau ada juga hal-hal baru yang Gak bisa sih Karena disini kan perangkatnya beda Perangkat tukumnya tidak serapi disana juga Gitu Kalau disini tuh emang bener-bener ya Udah do or die aja sih Kerjain aja Di usia berapa Kira-kira waktu bisnisnya mulai berkembang Terus mulai kayak Aduh kayaknya kita pake konsultan deh nih Terus konsultan apa aja yang mulai pada masuk-masuk gitu Kita sampe sekarang gak pake konsultan sih Oh gitu Enggak Oh that's Wow Luar biasa kalian keren Ini tuh bedanya Holy Cow sama Flip Nah jadi Ya ini yang cukup menarik sih Jadi kalau Holy Cow itu Kita bener-bener Tumbuh dari Nol banget deh Jadi bahkan percaya gak sih Yang sekarang di manajery levelnya Itu dulunya adalah Steward Oh wow Waiter Yang emang dari awal banget udah gabung ya Bener-bener Jadi kita belajar sama-sama gitu Ada salah satu nih gue sebut namanya Namanya Harry gitu Dia tuh awal jadi steward Sekarang dia udah jadi purchasing Ya Ya karena belajar aja gitu Jadi di Holy Cow tuh Treatmentnya memang seperti itu Kayak keluarga banget Yaudah lu Coba ya kita belajar sama-sama segala macam Kalau di Flip Karena kita memang pengen mencoba sesuatu yang berbeda Jadi recruitmentnya juga beda Justru kita ngambil orang-orang yang dulu udah pernah kerja di Carl's Junior Misalnya di McDonald's gitu misalnya Dari dua approach ini Ternyata berbeda juga Apa? Culture-nya jadi beda Oke Karena kalau yang di Flip nih Udah culture yang bener-bener mateng di company kan Profesional lah ya Iya beda dong intriknya sama yang di Holy Cow yang bener-bener mulai dari nol gitu Itu beda juga gitu Kalau Holy Cow tuh mentok apa-apa dikerjain dulu pokoknya Kalau yang ini di Flip kadang-kadang Misalnya karyawan menemukan sebuah tantangan gitu kesulitan Kalau bisa bos gue jangan tau dulu deh Gitu kan Jadi beres aja deh pokoknya Ya company culture yang kayak gitu-gitu tuh terjadi di Flip lah Plus minus lah ya sebenarnya ya Ya plus minus gitu Karena memang itu bukan hanya di Flip sih Kayaknya semua company culture yang udah besar Kebanyakan seperti itu Jadi gak berani speak up Kadang-kadang gitu Aduh jangan deh pokoknya bos gue gak usah tau dulu lah Biasanya memang seperti itu gitu Jadi berusaha buat mengawinkan dua culture yang berbeda ini sih gitu Jadi yang bagus dari Holy Cow kita coba implementasikan ke Flip dan sebaliknya Dan sebaliknya Kalau Bravo Listeners bertanya gitu ya Ada tips apa nih buat kita-kita yang baru mau mulai bisnis F&B Dan apalagi kan sekarang lagi masa pandemi ya Ada approach-approach yang berbeda gak sih untuk Bravo Listeners Kalau mereka mau start bisnis F&B Yang pasti lakuin aja Tapi dengan planning yang bener dengan budgeting Kalau mau mulai bisnis tuh budgeting bener-bener harus bener banget deh Karena jangan pernah mikir bahwa Aduh modalnya cuma dikit Kalau lo punya modal yang 5 juta Cari aja bisnis yang bisa dimulai dengan 5 juta apa Disesuaikan aja ya Disesuaikan gitu Karena kalau enggak gak akan mulai-mulai Terus budgeting tuh harus banget Karena kenapa penting Kayak misalnya tadi kita punya budget 70 juta Terus aduh mungkin kayaknya butuh setahun lagi deh Duitnya dari mana ya pinjem lagi segala macem Kalau kita duit terbatas diplafonin aja Yaudah 70 juta kalau gak bisa yaudah selesai Gitu Unless you have unlimited resource of capital Makan monggo aja Tapi kan kita harus bisa mengukur kemampuan dong Dan yang kedua Sebenernya ini adalah salah satu kunci keberhasilan Holy Cow Group sih Sampai sekarang Selalu melihat sesuatu dari kacamatanya konsumen Jadi kalau kita yang jualan itu kan pasti Ya profit, 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 profit Pasti kan gitu kan Tapi konsumen kan kadang-kadang beda Segampang kayak kita datang ke sebuah restoran Di saat harga-harga Ya HPP-nya tuh pasti naik lah dari tahun ke tahun Cuman Kalau kita yang mikirin profit Kecilin aja lah dagingnya dari 200 gram Kita bikin jadi 175 misalnya Sementara konsumen kan gak suka Experience-nya mereka juga jadi berubah gitu kan Begitu ngeliat pakai mata kan lih udah Kenapa dagingnya jadi kecil ya gitu Begitu dibuka bungkusnya kayak Oh gitu kan Kok gini gitu Nah kita mendingan naikin harga Daripada mengurangi kualitas Kadang-kadang ya ternyata Ternyata Dan mungkin konsumen yang udah setia juga Mereka gak apa-apa gitu Gak apa-apa Gak apa-apa banget Toh kenaikannya juga gak signifikan banget gitu sebenernya Dan Holy Cow masih tetap dengan Benang merahnya bahwa profitnya kecil gak apa-apa Tapi volumenya banyak Gitu Dan yang paling penting nih kalau pandemi Yang ini adalah menjadi rumus Yang ternyata memang harus dilakukan adalah Konsisten dan lo gak boleh Gampang nyerah sih lih Karena kemarin udah kebayang tuh Dua tahun apalagi di Empat lima bulan pertama 2020 Holy Cow tuh bisa loh Satu hari itu kayak pendapatannya Coba berapa ratus ribu Dengan karyawan enam ratus Wow Gimana gajinya kan Nah jadi yang kayak gitu-gitu Pokoknya kalau pengen buka usaha Itu harus dipastikan bahwa diri lo Punya komitmennya sangat besar untuk tetap menjalankan usaha itu sih Karena ini tuh kalau istilahnya Mas Afid adalah Kayak lo lebaran tapi tiap hari Maksudnya Repot banget Iya kan Kebayang gak sih kalau lagi lebaran Gitu ya hidupnya ya kalau jadi pengusaha ya Tiap hari lebaran gitu ya Tiap hari ada yang dirayakan Tapi tiap hari juga repot Pusing Lo harus cuci piring lah Apa segala macamnya kan Repot capek terus gitu Ya terutama pas pandemi kemarin Lo harus berpikir cepat Untuk bisa bertahan di tengah situasi yang sebenarnya gak ketahuan Ujungnya kan seperti apa Gitu Noted ya Brava listeners Ini jadi sebuah pengetahuan yang jadi kita bisa simpan Ini daging nih pembicaraannya Nah sebelum kita masuk ke permainan penutup Satu topik yang menarik ditanyakan ke Lucy Yang sekarang ini karena kita bisa dibilang Lumayan seangkatan ya dulu di Atroc FM Sekarang saya udah di Brava Artinya kan angkatannya sudah membrava ya Karena kan Membrava Semua orang akan Brava pada waktunya gitu ya Sebagai seorang Brava listeners Ternyata dia juga suka dengan BTS Asli Gila ya How come Awalnya sebetulnya gara-gara aku tuh Gila ya gatewaynya BTS tuh banyak banget ternyata Awalnya gara-gara aku jatuh dari sepeda Terus gak bisa ngapa-ngapain Gak parah sih cuman takut aja Jadi pokoknya pas selama aku jatuh Terus aku dikirimin majalah Time deh kalau gak salah Yang covernya BTS Karena mereka habis muncul di UN ya Bukan justru sebelumnya Itu tahun 2020 deh Jadi pertama kali My First Encounter Sama 2020 itu sama BTS Terus udah gitu gara-gara itu baca Itu pun karena penasaran Kenapa sih orang-orang pada gitu amat Bama BTS biasa aja Anak gue juga yang paling kecil Terus udah gitu Dia yang pertama kali tuh Ma dengerin deh ini ada BTS Keren deh dia sama Steve Aoki loh Mic drop Apa itu Aku tau Steve Aoki tapi aku gak suka Aku gak suka Korea gitu kan Dan gue adalah orang yang sangat mencela-cela Orang-orang yang makan ramyun dari panci Terus sekarang aku begitu Terus nah dari itu penasaran kan Baca-baca segala macem Terus gila BTS nih canggih juga ya gitu Cara marketingnya Iya itu menarik ya Sangat menarik YG management ya Bukan hype Oh hype beda Mohon maaf Betul Mohon maaf Army Saya tadi kembali ucapan saya Beda-beda Nah itu dia gitu Jadi gue tuh sampe nonton Company briefingnya hype Mereka tuh punya loh company briefingnya Sistem ya Sistem Jadi apa yang akan mereka kerjakan di tahun ini Gitu kan Kalau kita kan perusahaan pasti gitu ya Tetap anda melihat dari sisi bisnis juga ya Kayaknya dari sisi manajemen ini Menarik ya gitu ya Karena Karena it's a product kan BTS is a product kan Bener-bener Jadi mereka itu adalah mungkin satu-satunya bisnis Yang paling nyayur istilahnya di tengah pandemi Iya ya Gila loh gitu Dengan Dan tapi gue ngeliatin banget tuh Jadi cara Mereka tuh mau bikin apa di tahun ini Terus udah gitu konten apa aja Mereka gak bisa offline konsert Kita bikin online konsert Terus udah gitu gue nonton lah Si online konsertnya itu Nah disitu tuh mulai Wah Kok ini mereka cakep banget ya gitu Performancenya segala macem Terus Nah Sebagai seorang ibu yang baik Kasanya Karena aku harus tau dong Anak aku sukanya apa Oh ya bisa aja Ini PG-13 atau enggak nih gitu kan Karena kan ada beberapa Boy band Korea tuh yang Wah penampilannya Sixpacknya keliatan Segala macemnya Anak gue kan Masih di bawah umur ya Jadi Aku nonton Nah gara-gara nonton Itu malah kecebur Terus Aku berusaha juga Buat Mentranslate lagu-lagunya Ini mereka tuh ngomongin apa sih And you're learning Korean now Iya Luar biasa ya Dia tuh memang gak tanggung-tanggung gitu Kayak apapun Terus-terus Ya karena sebenernya menarik aja gitu kan Tapi memang it's a gateway ya Kadang-kadang ya Begitu kita tertarik sesuatu And then it's like you're falling into a rabbit hole gitu kan Yes Mulai belajar ini Belajar ini Belajar ini Tiba-tiba Kayaknya gue agak obses ya gitu ya Karena sebenernya Aku tuh dari dulu memang pengen banget belajar bahasa asing gitu kan Kan gue ngeliat lo jago banget bahasa Perancis ya Nek Ya kan Dikit-dikit Jago banget pengen gitu Menguasai satu bahasa lain gitu Terus udah gitu Tapi apa ya gitu Kebanyakan mikir Bahasa Chinese oke Tapi ngomongin ntar sama siapa Kalau di dunia MotoGP Menguasai bahasa Italia atau Spanyol sangat membantu Tapi kan gue jarang-jarang juga Ke sirkuit ketemu sama orang-orang Spanyol atau Italia Korea datang lah gitu kan Wah menarik juga nih Belajar aksara baru segala macam Jadi dari situ gitu Karena gue ngeliat juga Korea tuh Kayaknya gue bisa banyak latihan deh gitu Dari liat TV-nya aja kan Banyak tulisan-tulisan tuh Nonton key drama Nggak nonton Oh awalnya belum nonton Sekarang udah nonton tapi Nggak juga Oh sekarang belum nonton key drama Untuk mengejar ketertinggalan aku 8 tahun dengan BTS Ini cukup panjang loh Yang harus dikejar Oke oke baik-baik Nah cuman memang itu sih Li Jadi ternyata BTS itu punya Yang sangat-sangat Apa ya lagu-lagunya bagus Segala macam Jadi ya tertarik banget Makanya sampai gue kejar ke LA nonton Wow Tapi memang BTS itu sekarang Udah menjadi sebuah fenomena ya Karena diakui gitu kan Dan bahkan juga Gue sempat lihat Ada sebuah research Yang ngitung soft power Sebuah negara Dan salah satunya soft power yang gede itu kan Adalah musik gitu ya Pop culture BTS itu salah satu yang gede banget Dan makanya kan diandalkankan oleh Korea Selatan Untuk banyak hal Untuk diplomasi dan segala macam gitu ya Karena mereka Very very powerful Makanya pusaka negara Pusaka negara Iya Oke kita akan Tutup interview ini Dengan sebuah permainan Ini adalah Sebuah kartu ya Ada banyak kartu Yang isinya adalah pertanyaan Mengenai perspektif Seorang Lucy Briono Oke Nah boleh dipilih Dari tiga kartu ini Pilih tiga Baru nanti silahkan dijawab satu-satu Oke Satu Ini deh Oke satu Dua Kok ngintip sih emang kelihatan Kameramennya gak kelihatan kan Oke jadi Silahkan dibuka dan dijawab Itu pertanyaannya apa Wow Apakah lawan jenis bisa berteman dekat Mengapa tidak Oke Gak mungkin Mengapa Karena memang gak usah temenan juga Melawan jenis pacarin aja Udah kalau dekat sih Udah lah Selesai ya pertanyaannya Udah Gak mungkin lah udah Udah gak usah Berarti gak mungkin ya Itu Kalau kata anak sekarang No debat No debat Agak sulit gitu ya Gak agak Udah gak bisa Oh gak bisa Oke siap Udah lah Berikutnya Kalau aku tuh kan gak ada hitam Gak ada abu-abu Hitam putih ya Gak hitam putih gitu Pilih satu Penampilan atau kecerdasan Kenapa harus pilih Kalau bisa punya dua-duanya Seperti aku Saling ngisi ya Ya kan Betul Gak bisa Gak bisa It comes With the package ya Oke siap Ya gak Jadi penampilan perlu Kecerdasan juga perlu Diasa Selanjutnya Apakah kamu ingin memiliki tattoo Ya ampun Ini adalah pertanda Bahwa aku jodoh dengan jongkuk Pengen Oh pengen Sekarang udah ada tattoo Belum Belum If you can do whatever tattoo You want gitu ya Mau tattoo apa Dimana Seperti apa Tattonya Sebenernya Pengennya Pengen yang gemes-gemes aja sih Oke Warna-warni gitu Hatto yang gotik-gotik Tribal Tribal gitu Misalnya Terjebak di tahun 90 Enggak gak Gak pengen yang kayak cuman Ya kayak Mudah-mudahan kayak gambar smiley face Apalas segala Tapi yang lucu-lucu gitu loh Kartun-kartun gemes gitu Yang kecil banget berarti ya Kayak semacam emoji gitu ya Pengen di Simbol Pengen di sini Atau di sini Di leher Sakit ya tapi ya Gak apa-apa sih gitu Gak apa-apa ya Sudah jadi pemilik bisnis sih Bisa bikin apa aja yang dia mau Kalau buat bekerja Biasanya kalau dilamar Ada tato leher Gak diterima tuh oleh perusahaan Oh gitu ya Oh iya deh yang bener juga ya Anda sih bebas Mau dimana aja Jangan Aku masih pengen dikontrak Sebagai Mbak MotoGP Oke Kalau gitu jangan di leher Jangan di leher ya Yang leher aja Oke siap Jadi tato yang tadi lah ya Iya 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 Tato-tato itulah Terakhir kan Berapa ulang tahun nih Kira-kira 12 tahun Betul Ada wish apa Buat Brava Radio Dan juga mungkin Untuk Brava listeners Aduh Pokoknya ya Brava Radio Selamat ulang tahun yang ke-12 Mudah-mudahan selalu memberikan Inspirasi yang luar biasa Selalu memberikan ketenangan Karena kalau gue dengerin Brava ya Itu tuh semacam kayak It's my safe haven Karena Semacam Ya udah gitu Abis pulang kerja Segala macam Dengerin teman-teman Brava Siaran Lagu-lagunya Pilihan lagu-lagunya tuh Menyenangkan banget Mudah-mudahan bisa selalu memberikan Banyak kebahagiaan Listenersnya juga tambah banyak Tentunya Dan sering-sering undang aku ke sini Yeay Terima kasih Lucy Virayana Thank you Sudah datang ke studio Brava For having me Dan demikianlah obrolan kita Kali ini Brava listeners Kita ketemu lagi Di episode podcast berikutnya Bye-bye Listen to Brava Radio The smoother sound on radio Download our mobile app On Play Store and App Store Or stream via bravaradio.com Hoover You 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 You